Halo Sobat Bestari, kembali lagi bersama Bestari TV Kali ini kita akan membahas sebuah film seorang wartawan yang ditantang menduduki kursi Perdana Menteri selama sehari karena berani mengkritik Perdana Menteri saat acara wawancara televisi Film ini berdurasi 3 jam, lumayan lama dan merupakan film hindi yang rilis tahun 2001 meskipun sedikit jadul namun sangat menarik untuk kita bahas untuk itu langsung saja kita masuk alur cerita filmnya Mengawali cerita dengan seorang kameramen yang bekerja di sebuah stasiun TV bernama Cui TV, namanya Siva dan seorang asistennya yang bernama Topi Saat pulang ke rumah, kita diperlihatkan sosok ayahnya yang merupakan seorang animator Terlihat juga sebuah gambar yang dibuat ayahnya yang dimana Siva terlihat bertahta di sebuah kursi dan ayahnya mengatakan, ia ingin Siva agar jadi Perdana Menteri Siva kemudian mengatakan bahwa jadi sutradara atau bahkan meraih medali olimpiade akan jauh membuatnya lebih senang Siva sama sekali tidak berminat untuk menjadi seorang politikus karena menganggap politik adalah sampah Diperlihatkan juga sosok ibunya yang sangat bangga dengan anaknya yang bekerja sebagai salah satu kursi TV Mereka adalah keluarga sederhana yang bahagia Berali ke scene, selanjutnya kita diperlihatkan kedatangan Perdana Menteri yang melakukan kunjungan di sebuah daerah Dimana Siva serta rekannya ditugaskan untuk meliput kegiatan Perdana Menteri tersebut yang bernama Balram Kevan Balram Kevan sendiri adalah seorang Perdana Menteri yang menjabat saat itu dan dibawa keimpinannya birokrasi tidak berjalan dengan baik Korupsi terjadi di semua sektor pemerintahnya termasuk Balram Kevan sendiri Disini kita mulai diperlihatkan sifat asli Perdana Menteri yang arogan Diperlihatkan juga saat seorang warga menerobos untuk berselaman dengannya namun langsung ditahan pengawal Warga tersebut dengan tidak sengaja melukai tangan Siva Balram karena kesal saat Balram menaiki mobil ia memperbolehkan warga tadi untuk mendatanginya Lalu saat warga tersebut menjulurkan tangannya untuk berselaman Siva Balram malah mematahkan tangannya Siva di desa lainnya, Kauhan langsung menanyakan keadaan desa mengenai pasokan air dan pemasangan lampu jalan karena hal tersebut merupakan salah satu program kerjanya Kontraktornya mengatakan bahwa air menjadi lancar semenjak dia jadi Perdana Menteri begitu pun lampu jalan telah dipasang setahun yang lalu Namun dari kerumunan warga sebuah suara menyangkalnya yang ternyata seorang gadis cantik jelita yang mengatakan kalau penerangan jalan baru dipasang kemarin lusa bahkan listriknya belum terhubung Wanita itu langsung jadi pusat perhatian dan Siva yang berada di sana sebagai kameramen pun melihat wanita itu yang dimana dia langsung terpesona pada pandang pertama dengan gadis itu Namun salah satu menteri dari Balram malah memerahinya karena menganggap gadis tersebut telah lancang Di depan warga, Balram terlihat memarahi kontraktornya dan mengatakan untuk segera mengaliri desa itu dengan listrik Namun salah satu menterinya mengatakan kalau kontraktor itu akan menggunakan listrik tersebut untuk mengaliri pabrik gulanya dimana kontraktor tersebut merupakan salah satu penyumbang dana terbesar saat kampanye Balram setahun lalu Balram pun membisikkan untuk memutuskan listrik di desa tersebut dua hari setelahnya Siva memutuskan untuk menemui gadis tersebut untuk menanyakan nama karena telah mencuri hatinya Namun gadis tersebut enggan untuk memberitahu namanya Di tempat lain terlihat rombongan mahasiswa sedang menunggu bus angkutan umum Namun saat lewat, bus tersebut tidak berhenti Para mahasiswa pun mengejarnya dan berhasil naik ke bus tersebut di lampu merah Terjadilah keributan antara seorang mahasiswa dan pengemudi dimana si pengemudi tetap ngotot untuk tetap tidak mengangkut mereka Pengemudi merasa bebas melakukan apa saja karena ia merupakan pegawai dari partai yang berkuasa Sampai akhirnya pengemudi mendorong mahasiswa tersebut keluar hingga terjatuh dan menyebabkan luka di kepalanya yang menyebabkan mahasiswa tersebut kritis Emosi mahasiswa lainnya pun tersulut dan ingin menghakimi pengemudi bus tersebut Namun ia segera lari dan menghentikan pengemudi bus lainnya yang melintas dan mengatakan kalau mahasiswa telah menyerangnya yang menyebabkan semua bus di sekitar itu seketika berhenti dan menghalangi jalan sehingga kekacauan pun mulai terjadi Sipa yang mengarah pulang saat itu juga berada di tempat kejadian langsung meminta asistennya segera mengambil kamera untuk mengabadikan peristiwa tersebut Situasi makin tidak terkendali Keributan makin melua Masa yang berkumpul semakin ramai Macet yang makin panjang pun tak terhindarkan Semua pengemudi angkutan umum mogok jalan atas nama persatuan Bahkan ambulans yang berisi pasien tidak bisa lewat Pihak keamanan di tempat kejadian pun meminta bantuan pihak berwenang Namun bahkan komisaris polisi yang datang ke lokasi juga tidak mampu berbuat apa-apa Hingga komisaris tersebut mencoba menghubungi Perdana Menteri untuk meminta izin bertindak Sipa pun tak luput dari momen tersebut Namun saat dihubungi Balram justru menyuruh pihak polisi berdiam diri saja Karena tidak mau kedua pihak dirugikan Dimana angkutan umum tersebut adalah milik partainya Sementara mahasiswa adalah bagian dari pendukungnya yang jika salah satu dirugikan Akan berdampak pada suaranya saat pemilu selanjutnya Sipa yang mengabadikan momen itu mulai merasa kecewa dengan Perdana Menteri Dimana jelas Perdana Menteri lebih mementingkan kursinya daripada ketentraman masyarakatnya Kauhan bahkan berkata untuk membiarkan mereka saling baku hantam Setelah lelah mereka akan lupa segalanya Terlihat jalur transportasi lumpuh total Kekacauan, penjarahan, dan pengerusakan profesi publik terjadi dimana-mana Kemudian Sipa melihat orang yang terkapar berusaha memberi pertolongan Dengan menggendongnya ke rumah sakit terdekat Hingga akhirnya pemuda tersebut dapat diselamatkan Topi yang ternyata merekam tindakan tersebut akhirnya menjadi berita viral Sehingga Sipa dianggap pahlawan oleh banyak orang Wanita pujaan Sipa yang melihat hal tersebut pun mulai jatuh hati padanya Sipa juga mendapat penghargaan dari Perdana Menteri Bahkan Sipa yang seorang kameramen diangkat menjadi wartawan senior di stasiun TV tempatnya bekerja Sipa kembali menemui wanita itu yang ternyata bernama Manjari Mereka menghabiskan waktu bersama namun tiba-tiba ayahnya datang Sipa dibawa ke rumah Manjari untuk dieksekusi Namun yang terjadi Sipa malah melamar Manjari di sana Dan memberi tahu mengenai pekerjaan tapi ditolak mentah-mentah Karena ayah Manjari menginginkan menantu PNS bukan wartawan Di kantor, Sipa yang dipanggil pemimpin redaksi memberitahukan kepadanya Bahwa ia telah dibuatkan acara eksklusif yang tayang secara live Dan untuk siaran perdana, tamu yang akan diwawancarai adalah Perdana Menteri Balram Mendengar hal itu, Sipa sontak terkejut Karena belum pernah melakukan wawancara TV live sebelumnya Apalagi yang akan diwawancarai saat ini adalah Perdana Menteri Sehingga ia merasa gugup Namun pimpinan redaksi meyakinkannya Tiba saat yang dinantikan, Sipa terlihat masih gugup Dan terus belajar berbicara di depan cermin Akhirnya Perdana Menteri Balram pun tiba dan siaran dimulai Sipa membuka acara dengan penuh percaya diri Kemudian langsung memberikan pertanyaan pertama yang mempertanyakan Balram Seperti hal janji-janji kampanye yang akan membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan Namun hanya berakhir dengan kekecewaan Balram menjawab bahwa saat itu setiap keluarga memiliki televisi di rumahnya Dan setiap desa memiliki parabola Bilik telepon serta internet bahkan setiap orang memiliki mobil Jam tangan menggunakan sepatu yang bagus pergi ke taman bahkan makan makanan enak di McDonald's Lalu Sipa membantahnya dengan mengatakan petani tidak mendapatkan dua kali makan dalam sehari Apalagi makan di McDonald's Tak ada buru yang menggunakan mobil Mereka bekerja di bawah terik matahari Yang kaya semakin kaya Yang miskin semakin sensara Masyarakat kesulitan mendapatkan bus dan kereta Dan anak-anak mengemis di lampu merah Balram pun mengatakan bahwa sejak kepemimpinannya tingkat pendapatan negara bagian naik menjadi 65% Kemudian Sipa menyebutkan dua nama daerah yang pendapatannya bahkan naik 90% Balram mengatakan daerahnya nomor satu di bidang industri dan bisnis Sipa juga mengatakan kejahatan pun turut meningkat Segala hal yang dijelaskan Kauhan kemudian diperjelas kembali oleh Sipa Sepertinya Sipa tahu betul dengan semua data konkret yang ada Lalu Sipa mengatakan bahwa pendapatan orang-orang di desa masih sangat sedikit Yaitu hanya 3 rupiah perharinya Balram membantah keras hal tersebut Dengan mengatakan sebaiknya membawa bukti terlebih dahulu Secara mengejutkan Sipa mengeluarkan beberapa lembaran palit yang telah dikumpulkannya Lalu mengatakan bahwa pinjaman yang telah diberikan Ban Dunia pada pemerintahan Balram Tidak sampai ke masyarakat Namun habis dimakan oleh para menterinya yang menyebabkan Ban Dunia menolak pinjaman selanjutnya Lalu Balram berdali dengan mengatakan bahwa dalam kondisi saat ini Ban Dunia memang sedang mengembargo negara bagian Kondisian seperti apa? Ucap Sipa Kemudian Kauhan mengatakan ia tak perlu menjelaskannya Pada Sipa, ia hanya akan menjelaskannya pada masyarakat Lalu Sipa mengatakan masyarakat sedang menonton anda sekarang Tapi Balram malah mengatakan hal ini sangat rumit untuk dijelaskan beserta alasan-alasan lainnya Pertanyaan berlanjut Sipa menanyakan latar belakang pekerjaan Balram sebelum ia masuk dunia politik Balram menjawab bahwa ia dari keluarga yang sangat miskin berlatar petani Lalu Sipa menanyakan gajinya yang sekarang Balram menjawab ia menerima 18 ribu rupiah setiap bulannya Di sini Sipa secara kritis mengatakan bahwa bagaimana mungkin seorang perdana menteri Yang hanya memiliki penghasilan sebesar itu Mampu memiliki properti senilai 5M rupiah Balram yang sangat kaget mendengarnya dengan sedikit emosi berkata Jika ingin tahu dari mana itu berasal silahkan ajukan kasusnya ke pengadilan Namun Sipa mengatakan ada 1,4 juta kasus selama 15 tahun terakhir Namun kebanyakan dari kasus tersebut bahkan belum ditindaklanjuti Tak sampai di situ kemudian Sipa menampilkan sebuah rekaman Dimana ketika terjadi kerusuhan seorang supir bus mengatakan Dia tidak akan tersentuh karena merupakan pegawai dari angkutan umum Yang dimiliki oleh partai yang berkuasa Lalu diperlihatkan juga rekaman ketika kauhan mengatakan kepada komisaris polisi Untuk tidak melakukan apapun Yang mengakibatkan properti bernilai miliaran habis terbakar Dan beberapa orang harus terluka bahkan terbunuh dikarenakan perintahnya Kauhan seketika kehausan Ia terlihat panik dan tak dapat berkata apa-apa Lalu memerintahkan segera menghentikan penyerannya Kemudian salah satu menterinya mulai bertindak anarkis Dan menyuruh temuk kru untuk berhenti menyiarkan Sampai ia sadari semua yang dilakukannya Dilihat secara langsung oleh masyarakat yang menonton pada saat itu Dikatakan kepadanya bahwa ini adalah siaran langsung Dan semua orang sedang melihat yang terjadi Seketika itu juga menteri tersebut langsung kalem Dan kemudian mengajak Balram untuk pergi dari sana Ketika hendak meninggalkan ruang siaran Ia dicegah oleh Sipa Dan meminta Balram untuk dapat menjelaskan semuanya pada masyarakat terlebih dahulu Balram membuat alibi bahwa rekaman tersebut adalah Dabin Dan seorang dalam rekaman tersebut bukanlah dirinya Dan menuduh partai oposisi melakukan hal tersebut untuk menyerangnya Namun Sipa mengatakan bahwa dialah yang merekan langsung hal tersebut dengan kameranya Dengan sangat kesal, ia dengan menggebu-gebu mengatakan bahwa betapa sulitnya dan tersiksa menjadi perdana menteri Ia juga mengatakan cuma orang yang menduduki kursi menteri yang akan tahu betapa sulit mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah Sipa kemudian mengatakan bahwa ia tak melakukan apapun jadi apa yang bisa diselesaikan Yang ada malah mempersulit keadaan demi keuntungan dan sekarang malah menyangkalnya Dengan sangat tegas dan marah, Balram menantang Sipa untuk menjadi perdana menteri selama 24 jam Sehari saja agar ia tahu bagaimana sulitnya birokrasi dalam sebuah pemerintahan Mendengar hal tersebut, Sipa sonta terkejut dan langsung gugup Masyarakat yang menonton acara tersebut pun ikut tegan dan bersorak agar menerima tawaran tersebut Karena tekanan yang terus diberikan Balram, akhirnya Sipa pun menyanggupinya dan bersedia jika memungkinkan Seketika itu menjadi kejadian yang luar biasa dan semua masyarakat yang menonton bersorak ria mendengarnya Penyiara pun diakhiri Kauhan yang kesal kemudian segera meninggalkan ruang siaran Rapat konstitusi dengan partainya langsung diadakan Untuk membahas mengenai pro kontra antara boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan Pada akhirnya hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan hak kekuasaannya melalui peraturan yang berlaku Siwalah keesokan hari Kauhan menyerahkan surat pengunduran dirinya Sekaligus sebuah surat yang telah ditanda tangani oleh seluruh anggota parlemen Yang membuat Sipa akan menjadi Perdana Menteri sah selama satu hari Terima kasih telah menonton